Rangkernas PDIP merekomendasikan Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua Umum PDIP hingga 2030. Namun Megawati tidak memberikan keputusan tentang arah koalisi pada pemerintahan ke depan. Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dalam berapat kerja nasional 5 di Ancol, Jakarta. Menurut Puan, Rangkernas 5 menghendaki bahwa Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 karena PDIP membutuhkan keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Salah satunya dengan menentukan arah koalisi, kendati demikian Megawati tidak memberikan pernyataan tegas apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Ini kan juga, sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik. Enak aja. Aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang, enak aja. Ya dong, gue mainin dulu dong. Setuju lah. Sip. Hehehe. Karena itulah hal yang terbaik saat ini adalah, sudahlah turun ke akar rumput untuk persiapan pilkada ini. Pemirsa kemungkinan PDI Perjuangan untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka dinilai kecil. Pasalnya aroma amarah telah terlihat pada rangkaian Rapat Kerja Nasional kelima PDI Perjuangan. Hasil Rakenas PDI tidak menunjukkan sikap pasti terkait apakah akan beroposisi maupun mendukung pemerintahan ke depan. Hal tersebut terlihat dari hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional PDIP hari ini, yang hanya memberikan rekomendasi tentang permohonan Megawati Sukarno Putri dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025 hingga 2030 mendatang. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa Rakenas kelima partainya telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara baik nasional maupun internasional. Rakenas memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Dengan demikian dalam Kongres ke depan akan memberikan kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintah ke depannya. Selamat berjuang, hasilat. Setelah mendengarkan pandangan umum DPP PDI Perjuangan se-Indonesia, memohon kesediaan Prof. Dr. Megawati Sukarno Putri untuk diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres ke-6 tahun 2025. Pemirsa mantan calon Presiden Ganjar Pranowo memastikan sikap PDI Perjuangan akan ditentukan dalam Kongres PDIP tahun 2025. Apakah oposisi atau mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Meski demikian, Ganjar menegaskan ke depan pemerintah harus bisa bersikap adil terhadap partai yang ada di luar pemerintahan dan juga yang di dalam pemerintahan. Sikap sebenarnya ada di poin 16 kalau tidak salah, itu akan diserahkan kepada Ketua Umum dan tadi Ibu sampaikan pasti akan dibuat di dalam Kongres. Hal ini terkait dengan politik yang lebih besar. Tapi ada poin kedua dari rekomendasi tadi saya kira menjelaskan dengan sangat bagus sekali bahwa membarang pemerintah agar membuat regulasi yang adil terhadap partai yang berada di pemerintahan dan di luar pemerintahan. Saya kira pasti teman-teman sangat bisa membaca soal itu dan satu persatu tadi Mbak Kuan membacakan dengan sangat bagus Kita menilai bagaimana pelaksanaan pemilu hari ini di mana butuh perbaikan di sana-sini dan saya kira itu sudah menggambarkan sikap politik yang ada di BD Perjuangan meskipun nanti resminya ketua Mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok mengaku sudah ada pihak yang mendorong dirinya untuk maju sebagai cagup di Pilkada Sumatera Utara. Ahok mengaku akan taat dan patuh dengan keputusan partai jika nantinya ditugaskan di Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan Basuki di selara kernas kelima PDIP kemarin. Meski belakangan berhembus isu bahwa sudah membaca kristu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri Basuki Cahaya Purnama belum mau mengisyaratkan penugasan tersebut untuk Pilkada. Ahok lebih menafsirkan arahan Megawati menjalankan program-program strategis partai mulai dari pendidikan hingga sosialisasi kepada pengurus teras, kader potensial hingga akar rumput. Sebelumnya secara spesifik pada penutupan rakernas Megawati mengatakan telah menyiapkan tugas baru untuk Basuki Cahaya Purnama. Ketua DPP PDIP Mpuan Maharani menangis saat membacakan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional Rakernas V PDIP yang digelar di Jakarta. Puan tidak sanggup menahan tangis saat mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung Ganja Pranowo dan Mahfud MD dan juga PDIP berhasil menjadi pemenang pemilu legislatif tiga kali berturut-turut. Yang telah dipercaya rakyat memenangkan Pemilu legislatif tiga kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai Struktural, legislatif dan eksekutif Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang